Meskipun dalam kondisi libur lebaran, tim Damkar Kota Jambi harus terus bersiaga menangani musibah kebakaran yang kiranya akan datang kapan saja. Pada Ramadan dan Idul Fitri, telah terjadi dua peristiwa kebakaran yang terjadi dalam Kota Jambi, yakni kebakaran di kawasan Talang Banjar yang menghanguskan 8 bedeng, dan kebakaran di kawasan Marine yang menghanguskan 1 unit rumah semi-permanen. Mengenai hal tersebut, petugas pantang pulang sebelum padam terus bersiaga melayani masyarakat, guna melayani musibah kebakaran yang kiranya akan datang kapan saja. Kepala Damkar Kota Jambi, M. Ridwan, mengatakan, pada hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tim Damkar beserta jajaran terus berjaga untuk membantu masyarakat menangani musibah kebakaran. Kita tidak ada yang cuti yang kota, pas kelebaran mungkin silahkan cuti, Ini kan, mengingat kota ini biar awal sekali kebakaran. Jadi merupakan tanggung jawab kita bersama pemerintah, usaha termasuk juga masyarakat di sini.